Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara menurunkan suhu PS3 ya Jadi kalau misalnya kalian habis main gitu kan jadi biar cepat lagi suhunya turun gitu kan karena kalau misalnya dibiarkan terlalu lama gitu ya dalam kondisi panas itu takutnya nanti jadi yellow dan kalau jadi yellow ya harus di rebol harus di servis dan ya keluar uang lagi gitu ya Jadi disini saya ingin menginstall aplikasinya dulu ya disini nama aplikasinya adalah webman gitu kan disini ada webman mode gitu kan disini kalian bisa download deskripsi di bawah Dan kalau misalnya udah nanti kalian cukup buka aplikasi webman mode ini sambil pencet L1 ya dan kalau misalnya kalian pencet bulat nanti ini PS3 nya akan merestart Karena saya sudah ada juga sih ya nanti kalau misalnya kalian udah beres restart nanti kalian akan muncul folder yang namanya webman games ya dan disini kita akan pencet yang webman setup yang lambangnya mirip kayak multiman ya Atau mungkin sebenarnya kayak CS nya multiman mungkin gak tau juga ya dan disini mungkin kalau misalnya kalian mau langsung cek misalnya temperatur misalnya atau mungkin apapun itu silahkan Cuma disini saya saranin kalian yang ini ya PS3 webman setup yang paling atas gitu kan dan kalau misalnya gak bisa ngapa-ngapain itu memang sedang loading atau mungkin sedang freeze gitu kan ya itu memang sangat-sangat normal Dan kalau misalnya kalian mau enable atau mungkin mengaktifkan fan speednya misalnya jadi 70% gitu kan disini kalian cukup isi aja dengan pencet bulat misalnya disini dan kalian cukup ganti angkanya tapi jangan lupa untuk kalian hapus dulu ya kan dengan kotak misalnya menjadi 70% ya jadi 70 misalnya ya kan dan kalau misalnya menurut saya sih ini sangat bagus ya untuk menurunkan suhunya Tapi kalian jangan sampai terus-terusan gitu ya di 70% jadi kalau misalnya abis main gitu kan baru pakai atau mungkin istilahnya jangan sambil dipakai main Cuma kalau misalnya mau dipakai main ya silahkan juga sih ya itu hak kalian juga tapi gak saya saranin gitu karena jujur berisik dan untuk saya sih ini untuk fitur yang kayak gini untuk fan ini Kalau misalnya udah saya pakai main sebelum saya matiin saya nyalain dulu ya fan nya menjadi 70% misalnya dan disini kita akan pilih yang manual gitu kan Dan disini kita akan melihat yang XMB ini ya kan dan kalau misalnya kalian mau melihat jurus-jurus disini ya jadi ini adalah shortcut shortcut gitu ya untuk mengenable atau mungkin mendisable sesuatu gitu ya jadi ada banyak banget gitu ya ada melihat temperatur ada ya pokoknya kayak semacam shutdown dan yang lain-lainnya untuk fan control on dan off nya adalah L3 R2 lalu start ya pokoknya disini ya disini nih ada ya pokoknya kalian baca aja kalian foto silahkan gitu ya jadi kalian hafalin Dan yang paling penting menurut saya itu adalah L3 start dan L2 yaitu untuk nyalain kipasnya ya jadi harus kesini gitu kan dan sini kalau misalnya disini kita pencet save nanti kipas kita akan berisik gitu ya disini kita akan coba nih contohnya kayak gini ya nah contohnya kayak gitu ya jadi berisik ya kan dan disini kita akan quit ya kan Nah disini kita akan quit saja langsung yes dan kalau misalnya kalian mau matiin cukup pencet yang L3 start dan R2 ya karena shortcut yang tadi dan kalau misalnya kalian mau lihat suhunya dulu nih ya kan misalnya nih kalian kepo gitu ya misalnya kalian penasaran juga ya kan cuman ini gak tau gak muncul nah ini muncul gitu kan itu suhu CPU nya 65 RSX nya 69 dan fan nya 70 derajat ya 70 derajat 70% ya Dan setelah itu kalau misalnya kalian udah misalnya udah turun gitu ya suhunya misalnya disini kita akan biarin dulu ya kan untuk suhunya mungkin sampai 50-an ya atau mungkin 58 lah ya disini kita akan tungguin sampai turun ya suhunya Akan kita tunggu berapa menit untuk turun misalnya nih jadi misalnya jadi mungkin 58 lah ya disini kita akan tungguin Oke jadi disini sudah saya diemin sekitar 1 menit ya disini kita akan melihat suhunya berapa ya kan masih belum keluar ya kan entah kenapa dan suhunya turun dari yang CPU nya tadi 63 menjadi 59 RSX nya dari 69 menjadi 62 ya mungkin disini kita akan tungguin lagi sampai 59 59 mungkin ya dan disini kita akan tungguin mungkin ya untuk beberapa saat gitu ya 30 detik tadi nambah Dan ya kayaknya menurut saya sih 60 udah lumayan ya udah lumayan dingin juga daripada yang tadi 70 dan mungkin nanti saya juga akan mencoba ya seberapa akurat sih si software ini nanti saya ingin mencoba dengan termometer dan saya juga ingin coba dengan water cooling menjadi turun atau nggak gitu ya suhunya disini nanti kita akan melihat atau mungkin bukan disini ya Dan nanti deh saya akan bikin videonya gitu ya pokoknya kalian tunggu aja di channel ini ya dan ya kalian juga bisa melihat disana intinya gitu ya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya jangan lupa untuk like, subscribe, subscribe, seperti biasa Nama saya Ida Turun Kasiat dan thanks for watching, bye bye Sub indo by broth3rmax